Intro Yang menarik nih, Balisma Pawar Yang berubah gaya sosial, gue jelasin nih, Balisma Oh, ini sampai dibilang nih teman-teman semua disini kita bisa lihat nih Sudah lupa bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat Nah, gimana tuh Mbak Lisma, hasil dari searching Google-nya nih Ya, masih ke mute Mbak Lisma Ya, masih termute, termute Oke, masuk suaranya Jadi kan, kita udah lama gak kumpul nih Misalkan kategori yang biasa, kumpul baru Setiba-tiba harus di lockdown di rumah Tanpa bersosialisasi sama teman Terus tiba-tiba keluar Itu tuh gak tau kayak orang asing Jadi searching aja di Google Cara bersosialisasi dengan orang lain Dan itu ternyata muncul banyak ya Banyak Dan saya juga ngalamin seperti yang Balisma searching gitu ya Gaya sosial kita berubah Kalau dulu nih teman-teman semua Ketika kita keluar gitu ya Kita keluar Ada orang pakai masker, kita agak-agak santai gitu ya Malah kayak, oh ini orang lagi sakit kali Ya udah aman Tapi kalau sekarang kita ngeliat ada orang keluar Gak pakai masker tuh Bawahnya tuh pengen julid aja Ih, orang kok gak pakai masker sih Ya kan? Waduh, bahaya nih Blah, 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 blah Atau bahkan ketika kita lagi Waktu itu kemarin Beberapa waktu yang lalu Kami terpaksa harus ke sebuah pasar swalayan gitu ya Naik lift Dan di situ Naik lift dengan tentunya udah ada spot-spot gitu kan Harus misa-misa Ada orang yang bersin Oh Hacik Kalau dulu ada orang bersin Kita kan masih santai aja ya Bahkan ngedoain Ya Alhamdulillah Sekarang ada orang bersin Hacik Langsung bawahnya tuh kayak Wah Agak-agak deg-degan gitu kan Bahkan sekarang Jangankan itu Saya nih demam sedikit Padahal karena gara-gara kehujanan kemarin Udah bawahnya tuh was-was Sampai bilang Pak istri Saya Kok aku demam ya Kok aku rasanya agak sesek ya Padahal itu cuma biasa aja Itu gaya sosialnya berubah Sekarang kita Mau ketemu orang Mau Dulu mah Wey bro Gimana kabar Sekarang Eh bro Gimana kabar secara virtual dan sebagainya Gaya sosial kita berubah banget Yes banget Banyak hal berubah Nah teman-teman semua Kalau tadi kan Secara global ya Nah sekarang saya juga pengen tau nih Lebih Dekat gitu ya Lebih detail dengan teman-teman semua Kalau secara di pekerjaan sendiri Karena disini kita akan Sama-sama topiknya adalah Adaptability at work Kemampuan kita Apa tuh namanya ya Beradaptasi khususnya dalam pekerjaan kita Saat ini nih Saat ini Dari pekerjaan teman-teman semua Masing-masing saat ini Apa aja sih hal-hal yang berubah Nah silahkan Teman-teman semua buka link yang sudah saya berikan Di kolom chat box Ya Disitu tuliskan Apa hal yang berubah Dan Jangan lupa cantumkan nama Teman-teman semua gitu ya Jangan lupa cantumkan nama Teman-teman semua Apa aja sih hal-hal yang berubah Dalam pekerjaan Teman-teman semua nih Setelah Pandemi ini Datang Oke Silahkan Teman-teman semua Yang tadi mahasiswa gitu ya Dari Mas Darwin Sebagai mahasiswa Apa yang berubah nih Saat ini saya nih Kalau dari Apa tuh namanya Tehmira Kalau nggak salah Tehmira nih HR ya Tehmira Amanda tadi Apa yang berubah Bu Ita Apa yang berubah Mas En Mas Iqya Apa yang berubah Nah silahkan Tuliskan Ya Oh ini udah masuk ya Berubah waktu kerjanya Oke Nah ini Boleh tahu Yang berubah waktu kerja Siapa boleh di Unmute Berubah waktu kerjanya Nah siapakah yang jawab Saya Mas Panji Anggi Oke Iya Berubahnya jadi gimana Mbak Ya Kadang-kadang yang harusnya Normalnya kan Office work itu yang Gak hanya saya Di teman-teman juga ya Jam 9.45 misalnya Tapi kalau sekarang tuh Kadang-kadang tiba-tiba Abis maghrib Masih ada Ngezoom lagi Lanjut gitu ya Atau bisa jadi lebih pagi Jadi karena meeting kan Bisa jadi Di luar waktu kerja ya Yang harus standarnya Kita jam kerja itu Dialokasikannya 9-5 Atau 8-4 Ini Jadi kayak gak ada jam Jadi meskipun kerja Misalnya ada rumah Tapi Jadi kayak seharian Kita bisa sewaktu-waktu Disuruh kerja Atau disuruh ngezoom gitu Ah iya banget Iya banget Sama juga Yang Mungkin dialami juga Oleh beberapa teman-teman Semua disini ya Kerja sih dari rumah Gitu Kerja kayaknya Oh kerja dari rumah Enak ya Gak perlu mancet-mancetan Tapi ternyata Bukan 8-5 lagi Kadang jadi 8-8 8-12 Jadi 24 hours Malah ya Kerjanya Oke Bu Ita juga sama ya Cara kerja Waktu kerja Nah ini ada cara komunikasi Cukup banyak juga nih Boleh Boleh sharing nih Yang jawab Cara komunikasinya Nah boleh di unmute Cara komunikasinya Berubah jadi gimana nih Dalam pekerjaan Oke siapa yang tadi Nulis nih Cara komunikasinya nih Yang warna merah nih Kalau disini Boleh silahkan Yang bersedia Langsung di unmute Yang nulis nih Cara komunikasi Nah Ya Ada Wah ini Jangan-jangan yang ngetik Goib ya Ada Ada tulisannya Gak ada yang ngetik nih Siapa ini yang ngetik Waduh Ternyata Paserta Akademi Trainer Udah ada yang merambah Ke dunia Ini ya Ada yang merambah Ke dunia Ini nih Apa namanya Goib nih Oke Saya skip dulu Kalau gitu Saya Mas Panji Saya juga Oh boleh Tapi bukan Gak pakenya ya Jadi bukan Waduh Jadi Cara komunikasi Ah Waduh Oke Bener Jadi Kalau biasanya kita Seperti Pola meeting Bahkan karena Pola WFA WFH WFO Yang juga ada Pengaturan gitu ya Yang biasanya kita bisa ketemu Tatap muka langsung Gampang untuk Koordinasi harian Sekarang ini memang Jadi berbeda Termasuk Salah satu metode komunikasi Melalui rapat pun Akhirnya ada yang digeser Jadi malam gitu ya Ketika tim kami Misalnya ada yang mama Pagi harus Dampingi anak-anak belajar ya Fleksibilitasnya itu memang Masih ada gitu Tapi harus siap Diajak meeting malam gitu Memang harus bisa Kemungkiran itu terjadi Jadi cara komunikasi Tadi Baik Lebih menggunakan media ya Termasuk adaptasi di media Online Itu lebih banyak ya Beberapa Platform harus dikuasai juga Seperti itu Itu hal baru yang Mau tidak mau Memang harus mau belajar Yes Terima kasih banyak Thank you Mbak Alfi Ini ada yang juga menuliskan ya Yang disini gak tau siapa namanya Kalau cewek harus bisa multitasking Antara kerjaan rumah Sama tugas Yang tadi udah disampaikan juga ya Mbak Alfi Harus multitasking nih Tugas rumah Gak boleh Apa namanya ya Gak boleh terbengkalai Tapi kalau kita mau hire Mau Apa tuh namanya ya Mau Apa sih Mempekerjakan Asisten rumah tangga Kita juga deg-degan gitu Waduh ini aman gak ya Ini aman gak ya Bahkan tadi ada yang Chat di kolom chat Mas Alfi ya Sekarang dua minggu sekali Harus rapid Aduh ya Allah Bentar-bentar rapid Bentar-bentar rapid Ya kan Lah itu berubah banget Banyak banget hal yang berubah Dari pekerjaan kita Saat ini teman-teman semua Nah Mungkin saat ini kita Bisa merasakan banget nih Karena memang perubahannya Karena memang perubahannya tuh Bener-bener drastis Banyak orang yang berpendapat Para ahli COVID-19 ini membuat kita Majunya tuh Bukan cuma setahun dua tahun Bahkan lebih dari itu Maju cepat banget Makanya Kayak salah satunya Yang paling disorot Adalah terkait sistem pendidikan Di Indonesia Kita masih pendidikan Masih kayak Cuma apa namanya ya Belum bener-bener Mengadaptasi ke online Masih offline Tapi dipendahin aja Dengan cara apa Ya ada tetap Tetap muka zoomnya Tapi cara pembelajarannya tuh Belum bener-bener Mengadaptasi ke online Hingga akhirnya Kayak tadi Mas Darwin bilang Jadinya agak stres juga Mas Susah buat Apa tuh namanya Koordinasi sama teman-teman Komunikasi sama teman-teman Tapi tugas banyak banget Karena mungkin Ada juga waktu itu Cerita gitu ya Guru-gurunya Bukan guru-gurunya Gak mau sebenernya Bukan guru-gurunya Gak mau Untuk ngasih yang terbaik Tapi Bingung juga terkait Prasarana pendukungnya Kemampuan untuk beradaptasinya juga Hingga akhirnya Mungkinnya gimana caranya nih Yang penting anak-anak bisa belajar Ya udah akhirnya kasih tugas lagi Kasih tugas lagi Kasih tugas lagi Itulah yang Karena kita gak Apa tuh namanya Memang ini perubahannya tuh Cepat banget dan sangat mendadak Nah Makanya teman-teman semua Terus gimana caranya Biar kita Ya Biar kita Itu Bisa terus beradaptasi Bagaimanapun kondisinya Bahkan gak perlu nunggu lagi deh Ini amit-amit ya Amit-amit jangan sampai ada lagi Sesuatu yang membuat kita Akhirnya Baru berubah Nunggu pandemi dulu Baru kita mau berubah Nunggu ada Hal besar dulu Baru berubah Tapi yuk Sama-sama nih Biar kita gak kaget banget Biar kalau nanti ada perubahan Yang bener-bener mendadak lagi Kita gak terlalu yang shock banget Saya juga bersama teman-teman Di akademi trainer Di kubik Di tempat Trainer skill Di awal-awal pandemi Ini juga Kami juga kena Gimana gak kena Kami Adalah Apa itu namanya Bergerak di bidang Pelatihan Bergerak dalam bidang Apa itu namanya Training Pelatihan training Tetap muka dan sebagainya Begitu pandemi dibilang Gak boleh ada Kumpul-kumpul Lebih dari sekian orang Gak boleh Berada dalam satu ruangan Melebihi kapasitas Setengahnya Wah Ini menantang banget Kalau gak salah Waktu itu gak boleh Lebih dari 10 orang Kumpul-kumpul Lah Gimana ceritanya Kita yang tim aja Udah 10 Sama peserta Belum ketahuan Pesertanya berapa Banyak banget Akhirnya Belas itu dari Mulai Bulan Maret Sampai kurang lebih Mau lebaran Itu Banyak banget Project yang akhirnya Perlu di reschedule Bahkan ada yang Mundur dan cancel juga Kenapa Ya gak bisa tetap muka Gimana ceritanya Hingga akhirnya Di masa itu Kami pun juga Sama-sama langsung Berbenah diri Kami juga belajar Gimana nih Cara biar tetap bisa Ngasih training online Dengan Tetap dapat Efek yang sama Dampak yang sama Meskipun secara Virtual Karena kalau nunggu Mungkin sebagian Dari teman-teman Trainer juga Banyak yang akhirnya Udah nunggu aja Kan vaksin Katanya Desember nih Insya Allah Desember Kelar Desember udah ada lagi Udah ada lagi lah Project Tahun 2021 Udah aman lah Banyak orang yang juga Masih menunggu Seperti itu Berharap-harap Kondisi ini Akan kembali lagi Normal seperti dulu Padahal Vaksin Corona Belum juga ketemu Udah muncul lagi Kemarin berita Ada virus baru Namanya Norovirus Menyerang Sistem pencernaan Ya Allah Corona aja belum kelar Corona juga belum kelar Udah muncul lagi Virus baru Ya ini gak tau Virusnya kayak gimana Nanti Dampaknya Apakah akan sama Seperti Corona Atau Ini cuma Dampaknya Gak semenyeramkan Corona lah Masih bisa kayak Gak sampai menyebabkan Kematian dan sebagainya Belum juga kelar Corona udah ada Norovirus lagi Kalau ternyata Norovirus ini Panjang juga Dampaknya Terus kita mau Nunggu sampai Berapa tahun Terus kita gimana nih Untuk Apa tuh namanya ya Menjaga Kan Kita juga harus logis Dapur harus ngebul Ada keluarga yang kita Tanggung jawab Orang tua kita Saudara kita Anak istri Suami Itu juga Menjadi dorongan kita Untuk Gak bisa nih Nunggu terus Makanya yuk Berubah teman-teman semua Nah Tapi di sesi kali ini Saya ingin mengajak teman-teman semua Yuk kita berubah Gak perlu nunggu Tapi kita juga Terus bisa berubah nih Agar terus bisa beradaptasi Dengan perubahan-perubahan Yang ada Di tempat kerja kita Masing-masing Nah Kalau tadi Ya ini udah Sharing ini banyak banget Ternyata yang berubah ya Cara komunikasi Cara bekerja Waktu kerja Yang tadinya 8 to 5 Sekarang malah jadi Hampir 24 jam Yang tadinya Komunikasi itu Gampang Tinggal ketemu Sekarang itu harus nyesuaiin Kalau rapat Harus malam Duh Kalau kita gak kuat-kuat Akhirnya kita malah Yaudah lah Give up Menyerah Aduh udah deh Gak kuat Nah mungkin karena kita selama ini Gak membiasakan diri Dengan terus Mengupgrade diri kita Mengubah diri kita Agar terus bisa beradaptasi Nah Tapi Teman-teman semua Yuk Saya ingin mengajak nih Boleh dong Minta Apa nih namanya ya Minta pendapatnya disini Boleh Siapapun disini Unmute Kira-kira nih Ya Apa sih akibatnya Kalau kita gak mau Jadi adaptive learner Dan apa manfaatnya Kalau kita jadi adaptive learner Sampai jumpa 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 Sampai jumpa